Intro Di dalam surat yasin yang kita baca Tiap pekan misalnya ada teman-teman yang baca surat yasin Disitu diceritakan lagi Ada satu kelompok manusia Bejat luar biasa Saking bejatnya teman-teman sekalian Diutus satu nabi, dua nabi Gak cukup, diutus tiga Diutus berapa? Tiga Padahal pas Fir'aun jahat banget itu Tau Fir'aun teman-teman sekalian? Tau, Fir'aun itu diutus berapa nabi kesitu? Dua Musa, Harun Tapi ini saking bejatnya Gak diutus satu nabi, dua nabi Tiga nabi diutus pada kaum tadi Untuk supaya mereka Bertaubat dan kembali kepada Allah Ini nabi tiga Diutus pada orang-orang ini Gak ngaruh sama sekali Omongannya mentah Omongannya gak didengerin sama sekali Gak direken pokoknya Malah dibully Malah diolo-olo Mereka bilang Nabi tiga ini pergi aja lah Bawa sial aja Kamu itu datang kepada kami Bawa sial tau gak? Sebelum kamu datang Kami panen banyak Sebelum kamu datang Kami kalau mancing banyak Pas kamu datang Sial Kami gak punya ikan lagi Kami gak punya bahan pertanian lagi Gara-gara kalian datang Kalau zaman sekarang Kalian itu pergi aja lah Kenapa? Kalian itu radikal Ekstremis Intoleran Anti-NKRI Anti-Pancasila Paham teman-teman sekalian Semua begitu terjadi Ketika kemudian Tiga rosul ini Tiga nabi ini Gak bisa kemudian Untuk berbuat apa-apa Allah ceritakan Di dalam Al-Quran Dan datang dari Aksol Madinah Aksol Itu artinya yang paling jauh Aksol Madinah Ujung kota Artinya deso Paham teman-teman sekalian Dan datang dari orang deso Seorang pemuda tergopoh-gopoh Dan dia berkata Apa kata-kata dia? Wahai orang-orang Wahai manusia Ikuti para nabi Lalu kemudian dia mengatakan Segala sesuatu Yang kemudian dikatakan Oleh para nabi Dia cuma ngulangin Yang nabi ngomong Dibahasakan Dengan bahasa Anak muda Ketika dia ngomong Apa yang terjadi? Ajaib Orang-orang sadar Orang-orang Jadi mau cenderung Pada kebenaran Orang-orang Jadi mau mengikuti Risalah nabi Padahal nabinya Ada berapa tadi? Tiga Sama sekali Gak bisa menyadarkan Tapi satu orang deso ini Mengulangi ucapan Para nabi Dengan cara yang bisa didengar oleh anak-anak muda Lalu anak-anak muda bergejolak Mau mengikuti kebenaran Orang-orang zolim Gak suka Dia bilang Berhenti kamu anak muda Jangan ngomong lagi Kenapa? Ini anak muda Ngomongannya jelep Ini anak muda Ngomongannya mudah dimengerti Jangan ngomong lagi Kalau kamu ngomong lagi Kami bunuh Malah pemuda tadi berkata Saksikan para nabi Aku beriman pada Tuhan Yang kalian sembah Maka setelah itu Dia ditarik di jalan Diinjek-injek perutnya Sampai menurut Ibnu Kathir Perutnya itu Kemudian ususnya keluar lewat anus Singkat cerita Meninggal Diinjek-injek Setelah diinjek-injek meninggal Dia masuk kemudian kepada Pengadilannya Allah Berjumpa langsung dengan Allah Singkat cerita begini Allah kasih trailer surga Jadi trailer 30 detik surga itu kayak apa Kira-kira gitu lah Kalau zaman sekarang Kalau film kan ada trailernya Ini dia dikasih lihat surga kayak apa Ini tempat tinggalmu nanti Ini sudah kemudian Kenikmatin yang Allah sediakan bagi kamu Ini ampunan-ampunan yang sudah Allah sediakan bagi kamu Lalu kemudian Allah tanya sama dia Kira-kira nak Kamu pengen apa lagi? Kamu perlu apa lagi? Setelah semua yang saya kasih kepada kamu tadi Lalu dia bilang sama Allah Ya Allah saya boleh minta sesuatu Ya Allah Minta apa lagi? Coba lihat baik-baik Ini keanehan Orang kalau sudah mati Ngelihat surga Gak pengen lagi kemudian apapun juga Bahkan gak pengen ketemu keluarganya lagi Bahkan gak pengen kemudian dunia lagi Ketika ini orang ditanya Kamu mau apa lagi selain surga dan ampunan yang saya ceritakan Yang sudah saya kemudian kasih lihat tadi Dia bilang gini Ya Allah Boleh gak saya balik lagi ke surga Balik lagi ke dunia Boleh gak saya balik lagi ke dunia Untuk apa? Supaya saya bisa ngasih tau Pada orang-orang yang nginjek-nginjek Saya sampai mati Karena apa aku bisa mendapatkan ampunanmu ya Allah Dan engkau jadikan aku mulia banget Bisa dapat surga Coba lihat Ini orang gak punya ilmu Gak punya apa-apa Cuma ngulangi ucapan para nabi Cuma sharing kalau zaman sekarang Sharing kemudian Whatsapp dakwah yang baik Cuma reshare Regram yang bagus Cuma youtube Kemudian di like Di share pada orang lain Dia dapat ampunan Allah Dan dia dapat kemudian kemuliaan daripada Allah Kenapa? Suka sharing dakwah Suka kemudian untuk mempermudah dakwah Bikinin panggung buat para asatir Nyiapin kemudian sound system yang bagus Nyuting Dengerin dan segala macem Itu sudah termasuk bagian daripada dakwah Orang ini dapat pahala luar biasa Dan para nabi iri Dengan anak muda ini Terima kasih telah menonton